Baik, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi Mas Anan. Pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga ada Prof. Hikmahanto Juwana, Pakar Hubungan Internasional, dan juga Rektor Unggiani. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, mohon maaf lahir batin. Ya, Prof. Kalau melihat, nampaknya juga serangan dari Iran ke serangan langsung ke Israel ini sudah dihentikan. Tapi, akankah eskalasinya ini akan semakin besar nantinya? Melihat, saat serangan tersebut, Israel memutuskan untuk menghentikan serangan ke wilayah Rafah. Nanti akan seperti apa sih? Yang pasti adalah, ini bergantung pada Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Karena, Iran kan sudah menyampaikan bahwa sudah selesai serangan ke Israel atas tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Lalu kemudian, Iran sudah menggunakan hak untuk membela diri. Nah, sekarang Israel apakah akan membuat serangan balasan atau dia tidak? Pemimpin-pemimpin dunia, Presiden Kepala Negara, Presiden Perancis, dan kemudian juga Presiden Joe Biden, minta supaya Israel tidak melakukan serangan. Tidak membalas. Tidak membalas. Kalaupun katanya Joe Biden, Israel membalas, Amerika Serikat tidak ikut-ikutan. Karena, bagi Amerika Serikat, ini situasi yang menjadi awkward gitu ya, menjadi kikuk gitu. Karena apa? Di satu sisi, mereka menjadi hakim dunia yang bisa menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Tiba-tiba, di sisi lain, karena ada lebih-lebih-lebih, harus membela Israel. Kan nggak bisa. Nah, sehingga Joe Biden mengatakan bahwa, kalau sampai Anda menyerang balik Iran, maka kami nggak ikut-ikutan. Kalau Anda memprediksi, akankah nurut nih Israel dengan kalimat Biden seperti itu? Kelihatannya nurut. Dari berita yang saya monitor, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan membatalkan rencana serangan ke Iran. Meskipun ada ya? Meskipun ada ya, niat untuk membalas. Niat untuk itu ada, karena sebelumnya kan Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa kami akan melakukan pembalasan ke Iran pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat ini kan kata-kata yang bersayap. Artinya, tepat itu mau sehari dari sekarang, lima hari dari sekarang, satu bulan, satu tahun. Tetapi kan intinya juga, dia juga nggak mau kehilangan muka. Pada waktu yang tepat, bisa saja tidak dilakukan serangan. Iya kan? Nah, maka saya katakan ini kata-kata yang mengambang. Tapi kemudian Netanyahu mengatakan, udah, kita tidak melakukan itu. Karena kalau kita melakukan itu, sekarang ini Israel sangat dipojokkan oleh opini dunia. Yang mengatakan bahwa Israel itu bukan lagi menjalankan hak untuk membela dirinya. Karena serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober, tapi sudah melebihi dari itu, karena sudah sampai genosida. Bukinya Afrika Selatan sudah memajukan perkara ini ke mahkamah internasional. Nah, oleh karena itu, Benjamin Netanyahu mungkin berpikir. Tapi, bagus juga kalau menurut saya ya, apa yang terjadi kemarin ini. Kenapa? Ini semacam blessing in disguise. Kenapa? Iran ini kan sudah sejak lama ingin ikut terlibat dalam perang di Israel. Menahan diri ya selama ini ya? Iya, menahan diri. Karena yang pasti, Hamas itu didukung oleh Iran. Dan Gaza itu diserang oleh Israel. Sampai pada titik keinginan dari Israel, unsur dari Hamas itu hilang. Itu kan sampai kapan? Berarti kan sama aja memang menggenosida orang-orang di Gaza, lalu kemudian juga menduduki wilayah Gaza oleh Israel untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi serangan-serangan rudal dari Gaza oleh Hamas. Nah, itu yang namanya Iran sudah ingin masuk, ingin masuk. Tapi kan selalu Amerika Serikat mengatakan bahwa kamu masuk, saya hadir. Maka mereka nggak masuk-masuk. Tapi ada serangan kayak begini, sekarang Iran punya kesempatan untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, sekarang pertanyaan yang paling besar itu adalah apakah Israel akan menghentikan serangan ke Gaza? Nah, itu dia. Ini sekarang kan sedang dibahas tentang proposal perjanjian perdamaian, gincatan senjata. Ya, yang dipropos oleh Israel ke Hamas. Hamas kelihatannya masih menolak, masih ini dan lain sebagainya. Ini yang sedang dibahas lah kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Mas Anand. Mas Anand, sebelum kita mendengarkan apa, mungkin bisa disampaikan oleh Mas Anand. Coba Mas Anand bantu dulu nih Mas di Al-Jazeera saat ini pemberitaan. Sepertinya kalau saya memantau dari malam pagi masih terkait juga ya dengan serangan Iran ke Israel yang terjadi beberapa hari lalu ini. Silahkan mungkin Mas Anand. Ya, memang di Al-Jazeera dikatakan bahwa Benyamin Netanyahu langsung mengumpulkan semua menteri perangnya, terutama ada kecaman yang sangat luar biasa kepada kebijakan menteri pertahanan Israel karena dia semacam mengurangi serangan di wilayah tepi barat. Ini konflik yang terjadi di antara perdana menteri dengan beberapa menteri perangnya yang mengakibatkan tekanan yang sangat kuat kepada Benyamin Netanyahu. Kemudian selanjutnya juga diberitakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tentara Israel atau militer Israel terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Dikatakan bahwa mereka semacam yang dilakukan oleh Iran itu merupakan sebuah harus melakukan semacam tata ulang strategi militer Israel terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Iran. Karena ini ancaman yang bisa kita katakan ancaman yang sangat lama tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Maka kami sebagai pasukan udara, sebagai kekuatan udara menginginkan agar ada semacam pembaruan dan penambahan-penambahan senjata yang lebih kuat bagi Israel untuk melindungi Israel dari serangan udara Iran dalam hal ini sebagai ancaman utama yang selama ini sangat ditakuti. Baik kita lanjutkan nanti ya Mas Anan ya juga dengan analisanya apakah akan ada serangan lanjutan, serangan balik begitu ya dari Israel dari pemberitaan dalam beberapa waktu 1-2 hari terakhir ini. Usai jeda pada waktu berikut kami akan kembali. Terima kasih.